Intro Halo Kang Mas Bak Yutuler, semuanya balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo Kita kembali nginap series lagi, nge-review salah satu hotel Ini sih lokasinya, termasuk salah satu hotel dengan lokasi strategis Ada di Jalan Uripsumoharjo, Yogyakarta Ini sih dulu aku booking atas nama Hotel Horizon Uripsumoharjo ya Tapi sekarang udah ganti nama, jadi Grand Kangen Hotel Yogyakarta ini Jujur aku dapet harga itu 130, udah termasuk dengan makan pagi Tapi udah lama banget, karena beberapa footage hilang Jadi alhasil agak mikir-mikir ya, mau ngedit kapan Tapi akhirnya aku edit aja ya, daripada kosong kan channel ini Kayak gini suasana eksterior dari hotelnya Tadi ada parkiran di atas ya, depan lobby itu cuma muat 5-6 mobil ya Tapi tenang aja, ada parkir basement yang bisa dipakai Kalau misalkan kamas bayu tulur semuanya, males gitu kendaraannya Kena hujan gitu ya, atau mungkin kepanasan Ini parkir untuk basement di Grand Kangen Hotel Yogyakarta Lumayan luas Dan kalau misalkan bawa keluarga di Fabel ini juga ada lift juga di kawasan basement Karena naik ke lobby ini lumayan agak tinggi ya Langsung kayak gini suasana lobbynya Karena aku dapet di harga 130 ribu termasuk dengan makan pagi Kayak biasa ya, check in, ngelampirkan copy ID, kemudian tanda tangan Cantumin juga nomor WhatsApp atau nomor yang bisa dihubungi ya In case kalau kita ada barang ketinggalan Kita cross checknya gampang Untuk suasananya sih ini beneran kayak industrialis Tapi ada kayak nuansa jawanya juga Kental banget, ada ornamen wayang disitu Kemudian di lobby kita bisa kayak pesen handicraft souvenir asli Yogyakarta Kalau mau pesen oleh-oleh gudeg ini juga bisa Tinggal bilang aja ke receptionnya Kemudian ada ice cream Kalau misalkan kita lagi nunggu ya Ada group check in Kemudian masih ngantri Ini anak-anak bocil bisa dikasih tuh Beer dingin Itu buat bapaknya Atau kalau anak-anak sih ada ice cream stallnya disitu Kayak gini nuansa lobbynya gak terlalu besar Jadi satu juga dengan area restorannya Ini restorannya juga sorry banget ya Dapat harga 130 ribu termasuk makan pagi Tapi footage pas bagian sarapan tuh hilang Jadi itulah kenapa aku mikir-mikir terus ya Kapan mau ngedit Ini kawasan restonya lumayan luas ya Kang Mas Bayu telur semuanya Untuk menunya komplit American breakfast, Indonesian breakfast Semuanya ada Ada omelette juga Kemudian live cooking juga ada disitu Nah ini nih Yang mau nongkrong ngecil gitu ya Ada beer yang juga dijual di area reception Tinggal turun aja Kalau misalkan kepengen banget Ya minum-minum santai ya Mican Mimik santai tuh bisa Tinggal turun Karena kebetulan di area resto Ini di depan juga ada coffee shop Yang juga bisa dipakai Kalau kita mau nongkrong-nongkrong Memandang view XX1 di depan Jadi satu juga dengan area lobby Adalah kolam renang Nah ini dia Kolam renangnya sih ini gak gitu luas ya Tapi bersih banget Dan ada tangga yang jadi spot Instagramable banget Buat berfoto ya Ini wajib ngantri Karena waktu aku kesini Yang ngantri di foto ini tuh banyak banget Kemudian kolam renangnya juga ini Bersih Aporitnya minim Jadi ini aman Kalau misalkan gak pake kacamata Tapi tetap ya Untuk yang bawa anak-anak Memang harus Didampingi Karena gak ada lifeguardnya Kalau misalkan mau chill juga Minum-minum santai disini juga bisa Karena ada space Untuk kita bisa nongkrong Meskipun gak berenang juga Gak perlu pake lama Kita langsung masuk ke kamar Ini aku nginep di kamar 709 Kalau gak salah Kalau gak 709 720 Aku lupa Harganya Tadi aku bilang Rp130.000 Termasuk dengan makan pagi Kamarnya sih ini minimalis banget sih Sebenernya ya Khas Hotel Bintang 3 ya Buka pintu Kita langsung ketemu Sama kaca full body Kalau kita mau ngaca-ngaca Kemudian ini lantainya Ini vinyl ya Lumayan bersih Serius Kemudian ini bed cover Juga sama Wangi Dikasih bantal 2 buah Kasurnya juga empuk Kemudian Apa ya Ini kayak aksen kamarnya sih Ini minimalis banget Bahkan gak ada lemari Cuman ada kayak gantungan Ada hanger disini Kalau kita mau gantung-gantung baju Biar gak kusut Kemudian ada storage juga Ini buat naruh Kalau misalkan kita bawa koper Bawa tas Bisa ditaruh disini Kemudian dikasih juga Sendal hotel Warnanya adalah item Tulisannya Grand Kangen Tapi Yang satu Tulisannya ada Horizon Urips Moharjo Jadi mungkin ini Kepemilikan ya Masih Kurang diperhatikan Barang-barang mantan ya Ada telepon juga Kalau kita mau ada urusan Nama reception Mau extend Segala macemnya Kemudian Kasurnya sih ini aman ya Sejauh aku nginep sih Tidur di Grand Kangen Kamar 720 Atau 709 Ini nyaman Kasurnya empuk Tidurnya nyenyak Apalagi kalau ada temen tidurnya Ya kan Kemudian Apa ya Bersih Untuk urusan kebersihan di kamar Juga udah disediakan Bak sampah Kemudian ada TV 40 inch Yang mana Dilengkapi juga Sama meja kerja Kalau kita mau kerja Dari hotel Ini Difasilitasi ya Ini ada space unik banget Gak tau ya Ini mungkin untuk sholat Karena kebetulan Pas banget Menghadap ke arah kiblat Jadi disini Tempat untuk kita Sholat Ada kayak space Kecil ya Menjorok Di sebelah Bed Ini Menarik sekali Meskipun ini gak ada Embel-embel syari Tapi entah kenapa Ini ada space untuk sholat Ini nyaman sekali Overall kayak gini ya Kalau misalkan kerja juga Dari hotel Ini kursinya juga aman Meja kerja juga Gak gitu luas Tapi ini kayaknya Kalau naruh laptop Sama bahan presentasi Masih oke Kemudian dilengkapi juga Sama Ini Dikasih air minum Dua botol Kemudian ada teh Kopi Kemudian brown sugar Lumayan komplit Kemudian Ada lampunya juga Ya Kalau kita mau zooming Kayaknya oke Dan kayak gini Kamas bayu telur semuanya Gambaran dari interior kamarnya Gak gitu spesial Tapi Ya nyaman lah Cukup Kalau misalkan Ada rencana mau ke Yogyakarta Bingung cari hotel yang strategis Bisa ke Grand Kangen Yang ada di Jalan Urip Sumo Harjo Yogyakarta Patokannya ada di depan XX1 ya Nih kamarnya beneran nyaman Dan kita udah ublek-ublek kamarnya Ini dijamin Mimpi indah ya Kanan kiri kasur Juga ada lampu baca juga Kalau misalkan mau baca-baca Dari Atas Ranjang Ya kan Oke Kita langsung bergeser Sekarang Menuju Oh iya Ini kamarnya jujur ya Untuk AC-nya juga aman Karena Kita tau banget ya Suasana Jogja tuh panas banget Tapi Nging adem banget Di kamar Grand Kangen Hotel Yogyakarta Ini berasa ademnya Ini view dari kamar kayak gini Ada kantor BPJS Ketenaga kerjaan atau kesehatan tuh Ama ada cinema XX1 Karena kebetulan ini diberhadapan Kalau mau ngopi Di Starbucks ini juga tinggal jalan Nyebrang aja Kedepan hotel Dan Nyaman lah pokoknya Semuanya Aman Kalau misalkan gak pake sarapan juga Disitu ada soto enak banget Ini disitu keliatan Kemudian Di depan XX1 itu juga ada sate Kalau malam Kemudian di sebelahnya Kalau mau main bilyard itu juga ada Aku lupa namanya Pokoknya kayak nasi uduk gitu Modelnya itu juga enak banget Wajib dicoba Kalau gak pake sarapan Aman-aman aja Kamar madinya kayak gini Minimalis As usual Begitu buka pintu Kita langsung ketemu Sama Wastevel Kemudian Kita juga disitu Disediakan Sabun Ada shampoo juga Kayak gini Tapi untuk orang-orang Yang kebiasaan Bawa amenities sendiri Kayaknya aman ya Dikasih sikat gigi juga Kemudian Ini Mungkin Prabu tua ya Tapi yang jelas Ornamen grafitinya Keren banget Yang ada di dinding Kamar mandi Kayak ini Handmade banget Dilukis Sendiri gitu Meskipun Suasana kamar mandi ini Gak begitu terang ya Tapi ada kaca gede juga Kemudian disediakan Handuk Kayak biasa Toilet ngeflushnya Juga cepet Overall Kamar mandi sih Disini gak ada gangguan ya Disediakan gelas nih Kalau mau kumur-kumur Udah ada gelasnya juga Dan ini Yang paling penting Urusan Bebuangan ya Ini toiletnya Ngeflushnya cepet Kemudian wangi Gak ada bau-bau jamban ya Disediakan Handuk juga Dua buah Ini handuknya juga lumayan Gede Masih wangi juga Bersih Ini Yang jelas Aku paling takjub Sama lukisan di dinding Grafiti yang kayaknya Ini Senimannya Keren banget ya Ngelukis kamar satu-satu Dan kalau misalkan Males gitu Pasangan becek-becekan Aman Karena ini Ada jeda ya Turunan Antara Wash table Dan juga Showernya Jadi ini kayaknya Ngemungkin Becek-becekan Meskipun Nah ini yang Kebiasaan Anak soleh ya Gak bisa budu-budunya Susah banget ini Oke Kayak gini Suasana kamar mandinya Yang jelas Airnya panas cepet Gak ada masalah Selama nginep Dan segitu dulu ya Review Aku nginep Staycation di Grand Kangen Urip semua harga Yogyakarta Harganya Rp130.000 Semoga kamar Sembaga 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 Kalau kesini Bisa dapat harga yang sama Atau bahkan Lebih murah ya Segini dulu Nginap series Untuk kali ini Sampai ketemu kita Di Nginap series Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih